Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya dengan Rizky Amalia Dengan NIMPA 1A120-021 Disini saya akan menjelaskan mengenai Korodon Angkorago Atau yang biasa dikenal dengan Ikan Gading Jangkar Nah korodon Angkorago ini Atau biasa dikenal dengan ikan gading jangkar Mempunyai morfologi seperti Kepala berwarna abu-abu Dagu putih Kehitaman pada bagian tengah atas Garis kuning pada bagian belakang Sirip dadanya Dan bercak putih pada bagian Dekat ekornya Dan bercak putih pada bagian Posterior di bawah dorsalnya Dan ikan muda Berwarna kehijauan coklat Dengan garis-garis dan sirip putih Korodon Angkorago Atau yang biasa dikenal dengan ikan gading jangkar Mempunyai penyebaran dari luas Bararan Indonesia sampai Pasifik Yang memiliki peran ekologis yang sangat penting Dalam menjaga keseimbangan ekosistem Dan juga dikenal dari Kepulauan Mentawi Dan direkam dari Kepulauan Raja IV Teluk Momire, Komodo, Monado Dan sekitarnya Dan juga Pulau Seribu, Pulau Bintan Pulau Sangkalaki Dan Kepulauan Togen dan Banggai Habitat dari korodon Angkorago Atau ikan gading jangkar Biasa hidup di air tawar, air asin Terumbu karang dan lamun Pulau adaptasi dari korodon Angkorago Atau ikan gading jangkar Sering ditemukan dalam kelompok Pada padang lamun Daerah berpasir Daerah dengan pertumbuhan karang moderat Pada terumbu terlindungi Dengan pesisiran dari kedalaman 1 hingga 25 meter Dengan pola reproduksi Korodon Angkorago Atau ikan gading jangkar Mencakup nisbah kelamin Tingkat kematangan gonat Indeks kematangan gonat Dan ukuran lebih pertama kali Kematangan gonat Bawah nisbah kelamin Ikan korodon Angkorago Tidak seimbang antara ikan jantan Dan ikan betina Ikan betina korodon Angkorago Ikan betina ini Yang mencapai UPMG Lebih awal dari ikan jantan Menunjukkan Bahwa jenis ikan ini Merupakan hemar prodit Protodini Bertelur dan berpasangan Serta manfaat ekonomi Dan ekologi korodon Angkorago Atau ikan gading jangkar Ikan gading jangkar ini Dapat dijual Dan jenis ikan gading jangkar ini Dapat dijadikan sebagai ikan hias Serta ikan ini dapat dijadikan Atau diolah oleh masyarakat Dan dapat bisa untuk dimakan Oleh orang-orang banyak Nah selain itu Dalam korodon Angkorago Yang memiliki banyak sekali nilai kandungan gisi Di antaranya Dalam korodon Angkorago Yang mengandung nilai gisi yang paling tertinggi Yaitu pada protein Yang nilai gisinya itu 17 gram Dan dalam korodon Angkorago Yang mengandung gisi yang terdiri atas Vitamin A, Vitamin B, Fosfor, Magnesium, Kalsium, Yodium, dan Selenium Dari beberapa kandungan gisi di atas Yang memiliki beberapa manfaat Yang di antaranya Yaitu Menurunkan Menurunkan Risiko penyakit jantung dan stroke Menurunkan risiko hipertensi Menurunkan risiko obesitas Menjaga kesehatan dan fungsi otak Menjaga kesehatan mata Membangun jaringan dan otot Menjaga kesehatan kulit Menjaga kesehatan kekebalan tubuh Dan menjaga kesehatan tulang Sekian dari saya Mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan Mengenai materi kue rodon Angkorago Atau yang biasa dikenal dengan Ikan gading jangkar Lebih dan kurangnya Saya mau maaf Dengan saya akhiri Dengan ucapan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih